Kota Bekasi penting mengetahuinya, karena diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, KPU Kota Bekasi juga memiliki kewajiban ini untuk mensosialisasikan sampai di mata sekarang yang sudah diberikan kepada masyarakat. Baik itu, karena kalau Kota Bekasi ini akan ada dua, Wali Kota dan juga Pilgub Jawa Barat ya. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan ngobrol bareng, pagi hari ini bersama dengan Komisioner KPU Kota Bekasi. Yang pertama di sebelah saya ada Pak Kati Prayoga, beliau adalah Komisioner KPU Kota Bekasi. Di samping itu juga ada yang berolahraga. Nah, kita juga ada Pak Syafrudin, juga Komisioner dari KPU Kota Bekasi. Di olahraga kayaknya ya, keringetan gitu ya. Maaf, keringetan. Baik, ini juga ada si Beksi loh di samping kita ya. Jadi untuk masyarakat Kota Bekasi yang ingin gabung, tanya-tanya boleh. Nanti ke sini ya, kita gabung bersama dengan KPU Kota Bekasi. Kita ingin mengetahui sampai sekarang ini seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Saya ke Pak Kati terlebih dahulu mungkin. Pak Kati, 2018 kalau dihitung memang agak lama, tapi nampaknya waktu terus berkejaran dan KPU juga terus melakukan sosialisasi. Kita ke Wali Kota dulu mungkin ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi, Pak Kati? Terima kasih Mbak Siva dan teman-teman Kota Bekasi. Saya kira ini kita harus menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi senyawa kena takta dan teman-teman yang sedang hadir dalam TAP 3D, Pak Ahmad Yani, bahwa insya Allah tanggal 27 Juni tahun 2018 kita mempunyai hajat penting yaitu pil kada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, serta wali kota dan wakil wali kota Kota Bekasi yang tahapannya sudah kita mulai sejak bulan September yang lalu. Beberapa tahapan yang penting yang akan segera kita rasakan adalah pemutahiran data pemilih. Saya kira ini harus kita sebarkan kepada masyarakat sehingga seluruh warga negara pemilik KTP elektronik warga Kota Bekasi terdaftar dalam DPT di pil kada Kota Bekasi. Dan kita berharap agar warga masyarakat proaktif untuk melayani ketika nanti ada pedugas kita yang datang ke rumah-rumah dan ketika rumah didatangi dipastikan akan mendapatkan satu lembar bukti pencocokan dan penelitian serta stiker yang dipasang di rumah-rumah. Ini akan dilaksanakan sebentar lagi di bulan Januari 2018. Jadi sosialisasi sekarang sudah terus dilakukan. Nah Pak, yang menjadi target juga adalah pemilih pemula ya Pak ya. Mereka ini mempunyai hak suara juga dan mau tidak mau mereka harus mengetahui. Nah upaya apa yang dilakukan oleh KTP Mata Bekasi untuk mentargetkan pemilih pemula ini juga aktif dalam pil kada seretak nanti Pak Gati? Ya, pemilih kita mulai dari pemilih pemula sampai pemilih manula. Semuanya penting. Dan pemilih pemula penting karena mereka pertama kali ikut pemilu. Sementara pemilih manula boleh jadi ada masalah-masalah yang dia tidak bisa.